Intro Tarif MRT Jakarta sudah ditetapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengatakan Tarif MRT Jakarta disepakati 8.500 rupiah dari lebak bulus ke HI Subsidi akan disalurkan ke penumpang MRT yang diproyeksi sebanyak 65.000 orang per hari Sepanjang tahun ini Dengan makin banyak jumlah penumpang maka subsidi akan ditekan Tarif 8.500 rupiah sendiri terdiri atas dua komponen Yakni boarding fee yang dipatok sebesar 1.500 rupiah Ditambah unit price per kilometer yang dikalikan jarak Saya pikir 8.500 itu merupakan biaya tengah ya Jadi gak terlalu mahal dan gak terlalu murah Jadi hampir semua kalangan bisa menjangkau Saya kira dengan pelayanan seperti ini 8.500 rupiah MRT Jakarta direncanakan akan bisa diakses melalui kartu elektronik Yaitu Tepkes, BNI, Brizzy BRI, Imani Mandiri, Fresh BCA, serta Jekart Bank DKI Direktur utama PT Transjakarta William, Sabandar, sebelumnya mengatakan MRT Jakarta akan dioperasikan secara gratis pada 25 sampai 31 Maret 2019 Meski demikian, penumpang tetap harus membeli tiket mulai tanggal 25 Maret Namun saldo pada tiket tak akan terpotong saat melakukan type-in Tiket bisa dibeli di vending machine dan sales office di setiap stasiun MRT Jakarta Yuk, sebagai masyarakat Jakarta yang pintar Gunakan transportasi publik demi mengurangi kemacetan di Jakarta Dan jaga fasilitas yang sudah disediakan Saya Sapa Sampir, melaporkan RS Pasien MRT Ibu Darahai